Korban meninggal dunia akibat ledakan tungkus melter PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS mencapai 19 orang. Adapun korban meninggal dunia bertambah satu orang lagi pada pukul 00.00 lebih 00.05 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu, Syahril. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Syahril. Baik, selamat siang rekan Nina dan juga Tribuners. Saat ini saya berada tepat di depan Rumah Sakit Umum daerah Morowali, tepatnya di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawis Tengah, untuk melihat langsung kondisi terkini korban ledakan tungkus melter PT ITSS. Saat ini sejumlah korban baik yang mengalami luka ringan hingga luka berat sedang dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Morowali ini. Umumnya mereka, para korban ini menderita luka bakar di sekujur tubuh mereka. Untuk korban meninggal dunia akibat ledakan tungkus melter PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS kembali bertambah satu orang. Sehingga total sudah ada 19 korban yang meninggal dunia akibat ledakan tungkus melter PT ITSS ini. Pihak RSUD Morowali menyebut satu korban yang meninggal dunia ini merupakan tenaga kerja lokal asal Provinsi Sulawesi Selatan. Korban tersebut menyatakan meninggal dunia sekitar pukul 00.05 waktu Indonesia bagian tengah di Rumah Sakit Umum daerah Morowali. Kapolres Morowali AKBP Suprianto saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Satu korban meninggal dunianya atas nama Amirudin usia 25 tahun warga negara Indonesia. Sebelumnya akibat ledakan tungkus melter total ada 59 pekerja terkena dampak ledakan tersebut. Tim DVI Mabes Polri pagi tadi juga telah mendatangi RSUD Morowali. Kedatangan mereka untuk melihat langsung kondisi korban ledakan tungkus melter PT ITSS ini. Mereka mendatangi Rumah Sakit Umum daerah Morowali sekitar pukul 8.30 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan diterima langsung oleh Direktur RSUD Morowali Dr. Agus A.S. Spartang. Berdasarkan wawancara kami dengan Direktur RSUD Morowali maksud kedatangan tim DVI Mabes Polri ini untuk menilai dan melihat perkembangan pasien perawatannya pas kekejadian ledakan di PT ITSS yang berada dalam kawasan PT IMIP. Tim Mabes ini sambung Agus sudah-sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa korban untuk mereka bisa menilai sendiri apa yang nantinya akan dilakukan serta memberikan saran-saran bagi pihak RSUD Morowali. Adapun kondisi para korban saat ini beberapa sudah dapat berkomunikasi dan umumnya korban sudah dalam kondisi baik. Tersisa dua korban yang saat ini masih dipasangi alat bantu pernafasan. Namun dalam kondisi sadar dan hanya saja belum dapat berkomunikasi dengan baik. Para korban ini dirawat di tiga ruangan berbeda, yaitu di ruangan ICU, ruang perawatan tulip, dan di ruang perawatan katelia RSUD Morowali. Malam sebelumnya, tepatnya pada selasa 26 Desember 2023, tim pengawas ketenaga kerjaan Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia juga mendatangi RSUD Morowali untuk melihat langsung kondisi pekerja yang menjadi korban ledakan. Mereka juga memastikan pihak perusahaan menyalurkan hak-hak pekerja. Tim pengawas ketenaga kerjaan mengatakan bahwa hak-hak korban juga dari pihak perusahaan akan disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di mana pihak perusahaan saat ini tengah mengumpulkan beberapa rekening guna menyalurkan hak-hak para korban. Informasi sementara yang didapatkan sudah ada beberapa yang disalurkan oleh pihak perusahaan. Nominalnya nanti yang akan diberikan sebesar Rp600 juta untuk santunan duka yang akan diberikan kepada para ahli waris. Demikian laporan singkat saya jurnalis Tribun Palu.com dari Morowali, selalu setengah melaporkan kembali ke studio Rekanina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rekan Syahril selamat bertugas kembali. Dan kami juga akan, dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur RSU Demorowali, Dr. Agus Aspartan. Selamat. Apa yang mau ketanggakan? Kedatangan tim dari Mabus tadi dalam rangka apa itu? Tim Mabus, 3 BVI, terpulang kesehatan polisi, menilai dan melihat perkembangan pasien, perawatannya pas teledakan, pas terkejadian diundi. Kondisi korban sejauh ini seperti apa? Kondisi korban sudah kasihnya langsung, berkomunikasi langsung, sehingga mereka bisa menurut sendiri atas yang dilakukan, saran, dan yang terkejadian diundi. Ada yang sudah bisa komunikasi baik, Pak? Banyak yang bisa komunikasi baik. Tiga juga yang sekarang kita panggil operator, itu berkomunikasi verbal, terhalang, tapi sadar. Sejauh ini kondisi korban pada umumnya seperti apa, Pak? Baik-baik. Baik-baik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!